Oke, itu tadi adalah yoga dari SD Al-Irsyad Cirebon dengan New Normal Kit. Yoga, apakah kamu sudah terhubung? Halo. Assalamualaikum. 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 Yoga, jadi yoga tadi proyeknya namanya New Normal Kit ya. Aku ingin mengingatkan lagi bahwa yoga nanti akan dikasih waktu 10 menit untuk presentasi, lalu nanti presentasinya itu yang dinilai apa saja, ada sistematisnya ketika kamu presentasi, lalu bahasa dan tutur kata yang digunakan, sama ketepatan waktu selama 10 menit itu ya. Nah setelah itu kamu akan bertemu dengan Dewan Juri, Dewan Jurinya ada tiga, ada Pak Johan Li dari Nestle Indonesia, lalu ada juga Bu Ning dari Kemendikbud Republik Indonesia, dan juga ada Bunda Syah Nashak dari Pemerhati Pendidikan Anak. Jadi nanti kamu akan tanya jawab, jadi kamu akan menjawab tentang latar belakang, inovasi, manfaat, kreativitas, dan segala macamnya. Apakah yoga sudah siap? Insya Allah siap. Baik, kalau begitu waktunya 10 menit, kita mulai dari sekarang. Bismillah, Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Muhammad Proga Herdian, kelas 6B dari FD Al-Irshad Al-Islamiyah, Kota Sirbon. Ijinkan saya untuk mempresentasikan hasil karya saya. Latar belakang kreaksi, meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Sirbon, menginspirasi saya untuk membuat New Normal Kit. New Normal Kit didesain untuk memudahkan kita mengambil dan menyimpan barang-barang yang dibutuhkan saat pandemi, seperti masker, tisu, dan hand sanitizer. Solusinya, dari latar belakang yang telah dicampaikan, akhirnya saya membuat alat sederhana, yaitu New Normal Kit. Karena begitu banyak kardus bekas yang tidak terpakai, yang akhirnya saya menemukan ide untuk membuat kreaksi New Normal Kit. Alat dan bahan yang diperlukan adalah, dua kardus bekas, ini juga pakai kardus bekas dental ya. Lalu, beberapa lembar kertas mandila, kain planel, pang garis, dan tembak, selotip, kuncing, manik-manik, dapetong tay, starter, pulpen, dan botol bokap. proses pembuatannya adalah, lubangi kardus A, menggunakan kardus. Kedua, tempelkan kertas mandila, dan kain planel, sesuai ukuran pada kardus A dan kardus B. Potong bagian atas dari botol bekas, kemudian lapisi dengan kain planel. ketiga, keempat, tempelkan kardus A dengan kardus B. Seperti ini. lalu, tempelkan botol bekas pada bagian samping kardus B. masukkan pisuk pada kardus A dan masker pada kardus B dan hand sanitizer pada botol bekas. Terakhir, biasa dengan manik-manik agar lebih bagus. saya harap, normatif ini dapat bermanfaat bagi orang banyak dan memudahkan kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Yoga. Jadi, itu adalah presentasi dari Yoga ya. Berikutnya, Yoga akan bertemu dengan Dewan Juri. Apakah sudah siap? Insya Allah siap. Baik, kalau begitu. Yang pertama, Bunda Nas, Yoga. Apa kabar, sayang? Alhamdulillah sehat. Ah, kelihatan wajahnya sehat sekali. Yoga, emang pandemi itu apa sih? Virus Corona itu apa sih? Yoga kan sekarang sudah kelas 6. Jadi, Yoga pasti lebih tahu untuk kasih tahu ke adik-adik. Virus Corona setahu Yoga sih Iya Berasal dari hewan tertular ke manusia Oh, begitu. Dari sejak kapan ya Indonesia itu kena virus dan dikastakan sama pemerintah bahwa kita menghadapi virus dan ini adalah masa pandemi Indonesia? Itu bulan apa? Yoga ingat nggak? Dari Februari 2020 Februari 2020 Oke Yoga Yoga ngeliat nggak? Sebelah-sebelahnya Yoga Tetangga Teman-teman Banyak yang orang tuanya akhirnya nggak bekerja karena pandemi Iya Iya ya Banyak ya teman-teman Yoga yang orang tuanya jadi nggak kerja? Banyak Oh, salah satu yang banyak itu ada namanya nggak? Ada Siapa? Siapa ya? Temannya Bunda sih Temannya Bunda? Iya Ia temannya Bunda Anaknya nggak berteman sama Yoga? Pernah ketemu sih cuma lupa soalnya Oh iya 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 Baik Nah, menurut Yoga Nah, menurut Yoga kira-kira yang tadinya kerja ke kantor Kemudian saat pandemi Akhirnya mereka nggak bekerja Bekerjanya dari rumah kan? Menurut Yoga ya Mereka bisa kerjain apa ya? Ya, kalau ini sih banyak Bisa kerja di rumah juga kan? Iya Apa pekerjaannya yang dari rumah? Bunda nggak ngerti Mau minta ditolong Sama Yoga diajarin Kerja apa ya Yoga dari rumah? Jualan Jualan makanan Jualan makanan Lalu Terus Bikin Jualan konten Jualan online Maaf ya Yoga Kupingnya udah kuno Jualan online Nah, yang dijual apa Yoga? Bisa nggak yang kayak Yoga bikin ini dijual online? Bisa Eh, gimana caranya? Ajarin Bunda dong Bunda mau bikin juga kayak Yoga Terus jualannya secara online Nanti barangnya masih terpisah kayak yang ini Nanti dibikin buku instruksinya Terus dipaketin Dibikin buku instruksi Kemudian Bunda nas bikin sendiri Kemudian baru Bunda jual secara online Nah, caranya gimana? Jualan online itu gimana caranya? Di Di media sosial Ya, oke Sip Terima kasih Yoga Sama-sama Terima kasih Bunda nas Berikutnya Pak Johan silahkan Halo Yoga Apa kabar? Alhamdulillah sehat Sehat ya Oke Yoga Saya mau bertanya nih Pemerintah Dalam masa pandemi ini kan Mengedukasi atau menganjurkan Yang 3M Kamu tahu gak 3M itu apa? Memakai masker Mencuci tangan Terus menjaga jarak Menurut kamu yang paling susah dilakukan itu yang mana? Jaga jarak Kenapa susah? Ya, soalnya kan kalau jaga jarak tuh kadang bakal liatkan tiba-tiba ada orang di belakang Pintar Bagus Nah, bagaimana ya caranya Seandainya kamu diminta Seandainya kamu menjadi Misalnya menjadi wali kota Atau menjadi pemimpin Dan kamu Harus mengedukasi Masyarakat di Cirebon Supaya bisa menjaga jarak Caranya seperti apa? Nanti suruh Pendesain baju Ngedesain baju Jadi nanti kayak ada tongkatnya Jadi kayak sosial disensi Oke Bagus Pintar-pintar Oke, itu aja dari saya Cukup Mungkin bisa ke Dewan Juri selanjutnya Baik, terima kasih Pak Johan Berikutnya silahkan Buning Terima kasih Johan Eh, Johan deh Yoga Oh iya enggak Aduh maaf Jangan makan siang Suka begitu Aduh Yoganya jadi ketawa Maaf Pak Jan Halo Yoga Apa kabar Selamat siang Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Jam berapa sekarang di Cirebon ya Yoga? Jam berapa? Jam 12 lebih 4 Kalau di Papua jam berapa ya Yoga sekarang? Aku enggak tahu Oh enggak tahu Oke Yoga belum pernah ya ke Papua ya? Belum Si Oke Yoga Bunda salut juga sama Yoga yang kreatif ya Membuat Alat Bunda melihatnya ini alat yang serba guna Untuk menyimpan tisu Menyimpan Apa itu namanya Sanitaser ya Dan masker Yoga kreatif sekali Mempersiapkan ini Bunda mau tanya dong Selain karya-karya seperti ini Karya kreatif Yoga yang lain Seperti apa? Yang sudah Yoga hasilkan Banyak sih Bunda dulu Itu ada fotonya Oke Disebut aja Yoga sayang Kan di sekolah suka dikasih tugas ya Yoga ya? Kalau dikasih gambar kan dia jelas Oh gitu Disebut namanya bisa enggak? Sambil nunggu gambarnya datang Ini yang pertama ada Madre dari kardus Oke Terus ada Permainan bola dari kardus juga Ini enggak kelihatan ya? Oh enggak kelihatan Mungkin handphonenya taruh di depan dada Biar kelihatan Oke Nah Bunda udah paham Artinya Yoga banyak Yoga banyak juga Iya Iya Yoga banyak menghasilkan hasil-hasil kreatifitas dari barang bekas ya Yoga ya? Iya Iya Sekarang Bunda mau tanya Iya Oh banyak banget ya Sekarang Bunda mau tanya sama Yoga Kalau menurut Yoga Kreatifitas itu apa sih Yoga? Kreatifitas itu Jadi kalau bahasanya Yoganya sih Jadi kayak ngebuat sesuatu ngarang Ngarang? Terus? Iya ngarang ngarang Pakai imajinasi Oh itu namanya kreatifitas Terus setelah itu hasil kreatifitasnya Yoga gunakan untuk apa? Setiap Yoga punya ide Lalu Yoga buat Menjadikan suatu benda Benda itu hasil kreatifitas Yoga Setelah jadi bendanya itu untuk apa Yoga? Menghasilkan sesuatu yang berguna untuk dipakai sendiri dan lingkungan Untuk dipakai sendiri dan lingkungan Lingkungan yang seperti apa yang Yoga maksud? Ya Kayak lingkungan masyarakat Oke Lingkungan sekolah Ya Terus sama lingkungan keluarga Oke Untuk mempermudah mereka ya memfasilitasi Yoga tadi Bunda Tadi waktu Bunda Sanas tanya Katanya untuk dijual juga Dijual online Yoga pernah menjual online hasil karya Yoga? Belum pernah sih Belum pernah Tapi terpikir Yoga mau jual online? Iya Kenapa Yoga terpikir mau menjual online? Soalnya Uya untung lah ngambil untung Oh Uya untung ngambil untung Oke Jadi Oh baik Jadi artinya Yoga juga punya rencana Bahwa hasil kreativitas Yoga ini Suatu hari bisa bermanfaat dan menghasilkan uang ya Yoga ya? Iya Oke 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 kalau gitu Siapkan terus Tumbuhkan terus Kreativitas-kreativitas yang lain Mudah-mudahan ketika ini menjadi hobi Yoga Melahirkan kreativitas Suatu saat ini akan mendatangkan uang Terima kasih Yoga atas jawabannya yang bagus Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Yoga Jangan lupa Terima kasih Dewan Juri Dadah dulu dong sama Dewan Juri dong Yoga Ya Aku dan kau Suka dan kau Yeay keren Oke Yoga jangan lupa Mama, Papa, Adik-adik, Kakak-kakak, Teman-teman sekolah Lingkungan sekitar, lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat Harus kamu ajak untuk pilih kamu menjadi juara favorit ya Karena ini masih bisa dilakukan di 40gro.denkau.co.id Slash DKAI slash Lalu pilih tim kamu Ya Jadi jangan lupa ya Supaya kamu bisa jadi juara favorit Oke 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 baik Terima kasih Yoga Semoga sukses ya Selamat menikmati Selamat menikmati